Wakaf dipandang dapat mencari solusi untuk mensejahterakan umat Islam dan masyarakat umum. Namun saat ini, umumnya wakaf belum dikelola secara produktif sehingga belum memberikan dampak besar bagi percepatan pembangunan. Hal itu mengemuka saat diskusi obrolan Mang Fajar dalam merangka rapat koordinasi lintas sektoral pemberdaya wakaf Kota Serang, kerjasama Badan Wakaf Indonesia Kota Serang dengan Kabar Banten. Diskusi dipandu Direktur Kabar Banten Rahmat Kinanjar. Dihadiri narasumber utama Ketua BWI Provinsi Banten Prof. Dr. B. Syafuri, Ketua BWI Kota Serang Dr. Fadlullah, PLT Kepala Kemendag Kota Serang Dr. Randas Haji Kosa Sihempede, Kepala Dinas Pertanian Kota Serang Edinata Sukarya, dan mantan Sekda Banten Ranta Soeharta. Hadir juga Wakil Ketua IJMI Banten Boike Pribadi, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UNSMA Banten Dr. Evi Syarifuddin, Kepala BCB Syariah Serang Alim Sumantri, Perwakilan KUA Kota Serang, sejumlah pengurus BWI Kota Serang, dan peserta lain. Syafuri mengatakan, wakaf tidak hanya berbicara soal tanah dan bangunan, namun bisa juga berbentuk wakaf uang. Yang nantinya wakaf tersebut akan dikelola sehingga si pemberi wakaf mendapat sertifikat wakaf yang disebut wakif. Ini jalan-jalan terus deh, turun-turun. Jadi dulu saya pernah juga diundang Singapura di Indonesia, ketika saya tidak jadi pembicara di sana. Mereka itu gurunya ke kita. Ya, yang dimiliki oleh bodi masa selajar, dan kebunnya kebun kapas. Ya kan? Nah, kita sahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ketar Banten TV, kembali lagi bersama saya Yohana. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Dr. Fadullah, selaku Ketua Badan Lokal Indonesia Kota Serang. Ya, Bapak, mengenai tentang BWI Kota Serang ya Pak, apa saja sih aset BWI Kota Serang yang sampai saat ini masih digunakan atau masih produktif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan wakaf perwakilan Kota Serang itu satu institusi yang tugasnya adalah mengatur regulasi. Jadi regulasi terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, BWI tidak punya aset. Dan asetnya ada di masing-masing nazir wakaf. Nah, kita ini di Kota Serang ini kan ada enam kecamatan ya. Ada enam kecamatan, aset wakafnya macam-macam. Ada aset wakaf lahan itu digunakan untuk masjid, ada yang digunakan untuk madrasa, ada yang digunakan untuk ukuran. Ada juga aset wakaf sawah yang hasil pengelolaannya untuk membiayai markup masjid dan untuk membayar gaji guru di madrasa. Ada juga yang empang seperti di kasemen itu, ada yang dalam bentuk kebun. Seperti di taktakan, kempualan takat, itu dalam bentuk kebun. Jadi, aset wakaf di Kota Serang dikelola oleh nazir masing-masing. Pertanyaan ya Pak, kira-kira apa program unggulan dari BWI Kota Serang? Nah, program unggulan kita adalah, jadi program utama dari badan wakaf. Yang pertama, mengamankan aset wakaf. Yang kedua, memproduktifkan aset wakaf. Bagaimana cara mengamankan aset wakaf? BWI Perwakilan Kota Serang bekerjasama dengan pemerintah dan badan pertanahan nasional mensertifikasi tanah atau lahan wakaf itu, itu program utama kita. Jadi, masyarakat atau nazir yang memiliki amanat untuk mengurus lahan wakaf, apakah dia berupa sawah, kebun, atau empang, itu dipersilahkan untuk datang ke BWI Perwakilan Kota Serang. Nanti BWI menindaklanjutnya ke BPN. Nah, itu. Jadi, program mengamankan aset wakaf. Yang diberikan oleh wakif, 20-30 tahun ke atas begitu, begitu jatuh ke anak cucu, dia diaku sebagai milik pribadi, padahal oleh kakek-piliknya sudah diserahkan sebagai aset wakaf. Tapi umumnya, warga kita, masyarakat kita, umat Islam di Kota Serang ini, mewakafkan secara alisan. Jadi, tidak dikuatkan dengan aspek administrasi. Nah, ini yang kita urus pertama kali. Yang kedua, untuk memproduktifkan wakaf di Kota Serang ini, kita lihat sesuai dengan fungsi dari aset wakaf itu. Misalnya, di Walang Taka, kita bersama nadir di sana, itu melakukan gerakan konservasi berbasis wakaf. Jadi, kita memproduktifkan kebun di sana dengan menanam, gerakan menanam. Nah, kali pertama kita menanam pohon durian. Jadi, di Walang Taka, di Taka, di tempat-tempat lain, dia memang basisnya adalah perkebunan. Nah, kita contoh di Sayar, itu nanam durian. Kenapa? Karena kebanggaan orang Sayar dari dulu itu adalah durian. Dengan menanam durian, berarti kita telah bersedekah oksigen. Kita telah membantu pemerintah bagaimana lahan ini punya serapan air, sehingga pada saat hujan tidak banjir, dan pada saat kemarau tidak kekurangan air. Nah, pohon ini juga bermanfaat. Nanti ada buahnya, buahnya bisa untuk maukuf alih yang ada di sekitar lahan wakaf itu. Dan kalau tidak berdua, batangnya bisa digunakan untuk kepentingan umat. Nah, dari segi keagamaan, wakaf berupa pohon ini juga tidak biasa. Karena seluruh makhluk yang memanfaatkan pohon ini untuk bikin sarang, seperti burung, dan seterusnya, semut, itu juga bernilai ibadah. Di Kasemen, kami bekerjasama dengan KUPA dan Dinas Pertanian Kota Serang itu membuat periungan tani wakaf. Jadi, kelompok tani yang nanti para lahanir menggarap sawah, sehingga sawah itu produktif dan membantu program pemerintah, yaitu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Jadi, nanti kelompok tani ini akan diberi keterampilan, diberi penyuluhan tentang pertanian, diberi pipi, diberi traktor, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan sinergi badan wakaf, KUPA, Dinas Pertanian Kota Serang, dan para pihak yang mendukung ini, ini akan membantu percepatan pembangunan Kota Serang Madani. Nah, kita juga kerjasama nanti dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BWI Perwakilan Kota Serang, insya Allah ini sedang menulis buku tentang wakaf. Khususnya wakaf di Kota Serang, yang tadi disebutkan, wakaf masjid, untuk madrasa, untuk kuburan, untuk membiayai margot masjid, untuk membayar gaji guru, dan seterusnya. Itu nanti dituangkan dalam sebuah buku, dan harapannya, anak-anak kita terbiasa untuk menyisikan sebagian dari uang sakunya, uang gajahnya, untuk wakaf melalui uang. Untuk program-program BWI Perwakilan Kota Serang. Saya kira itu, Pak. Selamat pagi, Pemirsa Kabar Banten TV, saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Profesor Dr. Besakuri, selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten. Ya, Bapak selamat siang. Siang. Langsung aja nih ya, Pak. Iya, Bapak. Menurut Bapak nih, selaku Ketua BWI Provinsi Banten, kira-kira adakah masukan untuk BWI Kota? Oh iya, yang pertama, untuk BWI Kota sebabnya, itu kepanjangan di tangan dari BWI Provinsi Banten. Artinya programnya sama, hanya kita baru di seluruh Kabupaten Kota, sebab sesuai dengan lokasinya masing-masing. Tidak mungkinlah di satu provinsi, misalkan mengambilkan seluruh Kabupaten Banten. Yang pertama mungkin komitmen untuk melaksanakan banyak program kerja yang ada di program BWI. Di Banten ini, terutama di Kota Serang, itu terkaitan dengan tanah-tanah wakaf yang masih belum tersertifikasi. minimal tanah wakaf itu ada yang namanya AIW. AIW itu ikran wakaf, atau ikran wakaf di tingkat KUA kejamatan. Paling kira itu juga kita sudah punya kekuatan hukum untuk mempertahankan ketiga, tanah wakaf itu ada orang yang terjadi pengubatan wakaf. Dan yang pengubatan tanah wakaf itu di pihak keluarga si wakif atau keluarga yang wakaf akan tanah. Dan itu juga biasanya surat ketika cucu ya. Kalau anak pasti tahulah. Tapi kalau cucu biasanya tidak tahu, sehingga dia ada pengubatan-pengubatan yang gara-gara memang tanah wakaf itu belum ada suratnya. Nah itu mungkin di antara saran ke para BWI di Kabupaten Kota untuk pengurusan surat tanah sampai ketika, sampai ketika. Oke.